Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan kali ini masih bersama ibu Membawakan tutorial normatif dan keurusan kelas 12 Jadi disini harapan ibu nantinya Anak-anak kami tetap mengikuti tutorial pembelajaran ini Sampai selesai Sehingga nanti anak-anak kami bisa memahami Tentang materi yang ibu sampaikan Bahwa materi pembelajaran kita pada saat hari ini Adalah media, promosi, dan strategi pemasaran Dalam promosi termasuk Dalam bahuran pemasaran Yang merupakan bentuk komunikasi pemasaran Pemasaran adalah ujung tombak dari distribusi produk Dengan menjalankan aspek-aspek pemasaran Efektif maka penjualan produk akan menjadi optimal Melalui berbagai media promosi seperti brosur, pamlet, baliho, media online Maka akan membantu pemasaran agar lebih optimal Media promosi Mengenai media promosi Promosi merupakan kegiatan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi perilaku pembelian konsumen Terhadap produk yang ditawarkan perusahaan Promosi termasuk kegiatan yang sangat menentukan dalam aktivitas pemasaran Promosi merupakan kegiatan terpenting yang berperan aktif dalam memperkenalkan Memberitahukan dan mengingatkan kembali manfaat suatu produk agar mendorong konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan terhadapnya Untuk itu setiap perusahaan harus menentukan dengan tepat media promosi yang akan digunakan agar bisa mencapai kesuksesan Pengertian media promosi adalah sebagai sarana yang digunakan untuk mengkomunikasi suatu produk jasa image perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat luas Pengertian media promosi ini adalah segala bentuk dan seluruh yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau desain atau pesan kata media berasal dari kata latin yaitu medium, jamak Secara harpiah, kata medium mempunyai arti perantara atau pengantar yaitu perantara sumber pesan atau e-sots Dengan penerima pesan atau e-receiver Dalam pengertian lain, media adalah alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada masyarakat luas Ada pun promosi merupakan bagian dari salah satu rangkaian kegiatan pemasaran suatu produk dan jasa Media promosi didefinisikan sebagai sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu produk jasa image perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat luas Saluran media promosi dewasa ini dibagi menjadi empat yaitu yang pertama media cetak Media cetak adalah promosi melalui media cetak masih menempati urutan pertama yang paling banyak digunakan oleh perusahaan penjualan produk jasa Promosi melalui media ini biasanya dilakukan dengan membuat spanduk, banner iklan di koran, majalah, stiker, pamlet, kaos, dan sebagainya Promosi jenis ini sampai mudah dijangkau oleh masyarakat kalangan atas hingga bawah biaya untuk promosi menggunakan media cetak ini cukup terjangkau dan dapat menghemat biaya Yang B, media elektronik Media elektronik merupakan salah satu saluran promosi yang paling ampuh untuk melancarkan pemasaran produk Biasanya perusahaan menggunakan saluran televisi dan radio untuk mempromosikan suatu produknya Ya, produk jasanya melalui sebuah iklan hanya saja promosi menggunakan media elektronik membutuhkan budget atau biaya yang tidak sedikit C, media online Ya, maksudnya Di era digital yang sedang tumbuh besar dewasa ini Banyak para pengusaha baru yang membangun bisnis dan promosi melalui jaringan internet Media promosi melalui penjaringan internet termasuk kemajuan dari promosi melalui media elektronik Promosi melalui media ini jejaran internet ini dilatar belakangi oleh meningkatnya penggunaan internet di zaman ini Perkembangan teknologi telah mengubah segalanya termasuk dalam bidang bisnis dan pemasaran Kemajuan teknologi internet ini semakin memudahkan dalam melancarkan proses jual beli produk dan jasa Promosi dengan media internet ini biasanya dilakukan melalui media banner website Atau dengan memanfaatkan program iklan berbayar Lainnya seperti Google, AdWords, dan Facebook Dan lain sebagainya Kemudian yang D, media produk Promosi melalui media produk adalah beriklan yang dilakukan melalui sebuah produk barang Seperti kaos, tas, topi, dan lain-lainnya Biasanya perusahaan akan memanfaatkan event-event tertentu untuk melancarkan promosi melalui Pemberian souvenir berupa tas, kaos seragam, ataupun topi Misalnya pada acara seminar, kesehatan pada peserta diberikan souvenir tas yang memuat logo atau gambar produk jasa dan perusahaannya Macam-macam media promosi cetak yang persis ini Sebagian dari strategi pemasaran promosi dilakukan untuk menunjang dan meningkatkan penjualan produk Banyak cara untuk melakukan promosi salah satunya dengan memanfaatkan media promosi cetak Walaupun era teknologi informasi mengarahkan hal layak pada penggunaan media internet Namun media promosi cetak masih tetap bertahan Alasannya media cetak mempunyai kelebihan yang tak demikian oleh media internet Misalnya media promosi cetak lebih mudah diakses dibanding dengan media internet Bentuk media promosi cetak sangatlah beragam Setiap media promosi cetak mempunyai kelebihan dan kekurangan Sehingga pemasar perlu mengkombinasikan antara media satu dengan media yang lainnya Berikut ini ada jenis-jenis media cetak Yang pertama ada A, masa cetak, media masa cetak Ini maksudnya media ini kebanyakan terbuat dari kertas atau sejenisnya dan ditulus menggunakan tinta Media masa cetak merupakan alternatif yang sering digunakan perusahaan dalam mempromosikan produk biasa Seperti koran, tabloid, dan majalah Media masa cetak baik lokal maupun nasional merupakan sumber informasi utama Yang umumnya dicetak dalam jumlah banyak dan diseberluaskan kepada banyak orang dalam waktu yang relatif singkat Tingkat keterbacaan media masa cetak yang tinggi dan jangkauan yang luas memungkinkan iklan dilihat dan dibaca oleh banyak orang Sehingga pesan merek dapat tersampaikan dengan baik Apalagi jika karakteristik pembaca media masa tersebut sesuai asekmentasi pasar dari produk perusahaan Kemudian yang B, poster Poster atau pelakat merupakan sarana komunikasi pemasaran yang paling umum dan sering dijumpai di banyak tempat Terutama di tempat-tempat umum dan strategis Ukuran poster yang relatif besar Yang relatif besar ini mudah dilihat oleh konsumen Ini sangat menarik perhatian bagi pembaca mengarah pada pesan merek Poster harus didesain semenarik mungkin agar menarik perhatian orang Karena media ini biasanya dibaca sambil lalu Kemudian yang C, banner Perkembangannya mesin percetakan semakin maju dan canggih semakin memudahkan orang dalam mencetak materi promosi dalam ukuran besar Banner umumnya dicetak dalam ukuran besar dan ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dibuat orang Bentuk banner dan teknik pemasangannya bervariasi Banner yang dipasang pada rangkah bentuk seperti huruf X mudah dipindahkan dan ditempatkan di meja Disebut dengan mini X banner Kemudian brosur Brosur bisa disebut juga dengan pamlet brosur Berupa lembaran yang bisa dibaca lebih lama Dibandingkan dengan poster brosur umumnya dicetak dalam jumlah yang relatif banyak Dicetak dengan kualitas yang bagus dan diterbitkan secara tidak berkala Pada kesempatan tersetentu misalnya pada event pameran Brosur yang berupa lembaran satu muka atau bolak-balik dan mempunyai lipatan tersebut dengan lip Pelayar Kemudian E-Pelayar Pelayar media yang satu ini sangatlah praktis dan cocok untuk menampilkan informasi yang singkat Namun padat Media promosi ini berupa selebaran yang biasanya dibagikan kepada masyarakat Dan berupa informasi tentang program promosi seperti diskon atau kegiatan tertentu Pelayar merupakan umumnya berbentuk satu lembar kertas tanpa lipatan Dan seringkali dicetak dalam jumlah banyak agar mudah menjangkau banyak orang Kemudian yang E-Pelayar Kita dapat menggunakan kalender sebagai promosi cetak yang cukup ampuh Orang centung suka menyimpan kalender sebagai alat menunjuk tanggal dan hari serta bulan Sehingga media ini dapat menampilkan pesan-pesan mereka yang mempunyai umur panjang Jumlah lembaran kalender berparasi ada kalender yang hanya berupa satu lembar mirip poster Dan ada pula yang berjumlah 12 lembar sesuai dengan jumlah bulan dan satu tahun Kemudian yang G-Katalog Katalog dapat menjadi alternatif pilihan media promosi cetak yang mampu menampilkan banyak informasi Media ini sangat cocok untuk produk yang mempunyai banyak spesifikasi dan details Hingga pembaca dapat mendapatkan informasi lengkap tentang produk yang ditawarkan Dengan katalog pembaca umumnya membutuhkan waktu yang lebih panjang Untuk memutuskan produk yang akan dibelinya Kemudian tesit Adalah kaos atau street Ini promosi cetak yang populer yang sangat mudah diterima oleh hal layak Umumnya orang-orang secara suka rela memakai kaos promosi karena sifatnya yang nyaman Yang nyaman ya Dipakai dan dalam bentuk banyak kesempatan terutama dalam situasi yang tidak formal Dengan menampilkan logo merek pada kaos Maka secara langsung ataupun tidak kita mempromosikan merek pada banyak orang Yang keempat Keunggulan brosur sebagai media promosi Keunggulan brosur sebagai media iklan dan promosi Beberapa keunggulan brosur sebagai media promosi Ini merupakan ya sebagai yang pertama Sederhana ya tetapi memiliki sifat langsung To the point Kemudian ya Kemudian yang kedua brosur bisa dibuat dengan sesuai keinginan Sehingga dapat disesuaikan dengan karakter perusahaan Yang ketiga perusahaan tetap bisa diberi beriklan meskipun tidak ada petugas yang menjaganya Yang keempat biaya yang ditawarkan relatif lebih murah Ya Jadi keunggulan brosur sebagai media promosi Ya itu ada informatif Informatif maksudnya Secara umum brosur yang digunakan sebagai media untuk beriklan memiliki fungsi yang informatif Artinya brosur dapat membawa informasi dari perkejasa yang telah ditawarkan oleh seorang Pemasar Kemudian yang B E. Peristing Adalah brosur yang digunakan menjadi bagian penting dalam media beriklan Brosur yang menarik dan unik akan menarik para calon konsumen untuk melihat dan membaca informasi produk yang jasa ditawarkan seorang pemasar Yang ketiga atau identifikasi Desain brosur yang menarik dan komunikatif akan membuat para calon konsumen mudah menentukan dan mengenali perusahaan Selain itu brosur yang menarik akan memberikan kesan prastis ya Dan kredibilitas terdiri bagi sebuah perusahaan Ketiga fungsi brosur tersebut tentunya akan berjalan dengan baik Bila desain brosur dibuat dengan sangat menarik Unik menggunakan bayang bahasa muda yang dipahami serta benar-benar mencerminkan dan mewakili perusahaan Jadi keunggulan brosur itu sebagai media iklan dan promosi beberapa keunggulan brosur sebagai media iklan dan promosi berkejasa perusahaan Itu sederhana tapi memiliki sifat langsung Kemudian yang kedua brosur bisa dibuat dengan sesuai keinginan sehingga dapat disesuaikan dengan karakter perusahaan Yang ketiga perusahaan tetap bisa diperiklankan meskipun tidak ada petugas yang menjaganya Yang keempat biaya yang ditawarkan relatif lebih murah Kemudian jenis desain ukuran brosur Yang pertama brosur tanpa lipat Brosur tanpa lipat Brosur jenis ini dibuat dalam bentuk lembaran atau tanpa memiliki lipatan Brosur tanpa lipat sering disebut dengan flyer Ukuran kertas yang paling banyak digunakan dalam pembuatan flyer adalah A4 21 x 29,7 cm Kemudian brosur lipat dua Desain brosur jenis banyak yang menggunakan ukuran kertas A4 Kemudian dilipat dua sehingga mempunyai empat halaman Brosur ini cocok bagi perusahaan yang ingin menampilkan gambar secara lebih besar Yang ketiga brosur lipat tiga Brosur ini tergolong jenis yang sangat populer Umumnya menggunakan ukuran kertas A4 Itu ukurannya 21 x 29,7 cm Yang kemudian dilipat tiga sehingga mempunyai enam halaman Penggunaan brosur lipat tiga itu sangat cocok untuk perusahaan yang ingin menampilkan banyak foto-foto produk Ataupun material produk Kemudian penimpatan foto dan material produk dapat dibagi Bagi perhalaman sesuai dengan kebutuhan Ukuran brosur lipat tiga tidak terbatas pada penggunaan kertas A4 Tetapi bisa juga menggunakan jenis ukuran kertas lainnya Yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Kemudian menentukan media promosi Menentukan media promosi Pemasaran merupakan ujung tombak penjualan produk Semakin baik kegiatan pemasaran Maka akan semakin produktif penjualan produknya Untuk menunjang kegiatan pemasaran Biasanya perusahaan menggunakan media promosi Sering kemajuan teknologi Bentuk media promosi semakin banyak dan beragam Untuk itu seseorang pemasar khas pandai-pandai Dalam mempaatkan ataupun menentukan media promosi Yang tepat bagi produk jasa perusahaan Yang pertama Menentukan media promosi yang pertama Optimalisasi pemanfaatan media promosi Media promosi yang digunakan untuk memasarkan produk Sebaiknya beragam Banyak strategi pemasaran yang gagal Karena membatasi penggunaan media promosi Yang bervariatif Ada dua alasan Ada dua alasan Memampuatkan media promosi bervariasi Yaitu karena ketidaktahuan dan hambatan anggaran Padahal biaya promosi ibarat umpan Pada saat memancing Besar kecil umpan berhubungan langsung dengan besar kecilnya Hasilnya akan kita dapatkan Kemudian penentuan media promosi Pertimbangan perusahaan media promosi yang akan digunakan Dapat dilakukan berdasarkan dua aspek Aspek pertama berdasarkan jenis dan karakter produk yang dipasarkan Serta perilaku audiens Aspek kedua berdasarkan program promosi pesaing Produk yang memiliki tampilan unik Dan mampu membangkitkan emosional Akan lebih pas bila dipromosikan dengan periklanan Seringkali perencanaan pilihan media promosi diambil Untuk menanggapi promosi pesaing Misalnya Apabila pesaing gencar memberikan hadiah kepada pedangganya Maka perusahaan harus merespon dengan program yang imbang Agar produk tidak tinggal dari pelanggan Kemudian yang ketiga evaluasi media promosi Kegiatan perlu melakukan evaluasi media Evaluasi media promosi cukup penting dilakukan Untuk melakukan beberapa efektivitas dan pengaruh promosi Terhadap hasil penjualan Evaluasi terhadap media promosi dapat dilakukan Beberapa tahap Kemudian misalnya ada evaluasi berbasis standar promosi Kemudian evaluasi berbasis pola pengaruh Kemudian evaluasi berbasis metodiologi Secara umum Bahwa strategi pemasaran yang pertama Tujuan strategi pemasaran Ini tujuannya yang pertama Memaksimalkan konsumsi atau dengan kata lain Memudahkan dan merangsang konsumen Sehingga dapat menarik pelanggan untuk membeli produk Yang ditawarkan secara berulang-ulang Kemudian B Memaksimalkan kepuasan pelanggan Melalui berbagai penawaran yang diinginkan konsumen Yang C Memaksimalkan ragam pilihan produk yang ditawarkan Sehingga pelanggan dapat memiliki ragam pemilihan juga Yang D Memaksimalkan mutu hingga dengan memberikan berbagai kemudahan Kepada para pelanggan dan menciptakan iklim yang impian Ada tiga faktor utama yang memiliki terjadinya Perubahan strategi pemasaran yaitu Daur hidup produk B Posisi persaing Perusahaan di pasar Kemudian situasi ekonomi Kemudian ada sebagai dasar-dasar pemasaran Ada pengertian pemasaran Ini tidak hanya untuk mengenai penjualan iklan Atau promosi saja pemasaran Merupakan satu proses untuk Tentang kemampuan menawarkan barang atau jasa yang tepat Dengan harga waktu lokasi tepat Kemudian ada Tahap dalam strategi pemasaran Ada segmentasi Jadi ada segmentasi atau segmenting Kemudian ada target Atau targeting Ada kemudian politik produk atau positioning Jenis-jenis strategi pemasaran A. Strategi pemasaran yang tidak membedakan pasar Yang B. Strategi pemasaran yang membedakan pasar Yang C. Strategi pemasaran yang terkonsentrasi Yang D. Klasifikasi posisi persaing berdasarkan perilaku industri Jadi ada ini soalan kami Ini nanti dijawab sesuai dengan materi yang Ibu jelaskan hari ini Yang pertama tuliskan dependisi dari media promosi Kemudian apakah yang dimaksud dengan fungsi pemasaran universal Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemasaran Yang keempat menurut Anda Mengapa pemasaran penting bagi masyarakat Yang kelima bagaimana cara menerapkan langkah-langkah strategi pemasaran Jadi sampai disini dua anak kami semua Yang mohon ditonton dan dipahami atau dimengerti Kalau kira-kira ada yang kurang paham atau kurang dimengerti Isikan di kolom komentar Dan bisa juga dijaab dikira Ibu 0822 7722 4295 Dan kemudian sampai disini dulu Banyak-banyak Ibu mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih